Selamat malam SKPM, suara kupang, kawan-kawan Victor Putra Barat, kuitia Tuhan tiap jam, dan masih di program Revival Voice malam hari ini. Mana-mana kawan, bersama dengan pindah, juga bawa peneta Esra Soru. Dan SMS masih bisa kawan kirimkan di 082-144-942696 atau telpon di 0380-843-1166. Dan SMS yang sudah masuk malam hari ini kawan, Shalom, selamat malam untuk 109. Selamat malam Bapak, ada sedikit yang kelihatan sepertinya paradoks di mana dikatakan bahwa hukum Taurat diberikan supaya makin banyak pelanggaran. Dan di sisi lain, dikatakan bahwa hukum Taurat diberikan supaya semakin melimpa kasih karunia. Mohon penjelasannya Bapak. Hukum Taurat diberikan supaya makin banyak pelanggaran. Itu saya jelaskan tadi. Dengan banyaknya hukum, maka lalu terbukti bahwa manusia ini banyak pelanggarannya, banyak dosanya. Jadi memang hukum Taurat tidak diberikan dengan tujuan kita bisa menta hatinya, lalu kita selamat. Tidak. Tuhan hanya mau kasih bukti bagi kita, bahwa sebagai orang-orang berdosa, kita ini tidak bisa lepas dari yang namanya dosa. Maka kita ini bukan hanya berdosa, banyak sekali dosa kita, bahkan kita hidup kita seluruhnya adalah berdosa. Nah, tapi itu dibuktikan dari cara dengan apa? Dibuktikan dengan memberikan hukum yang banyak. Begitu ada hukum yang banyak, terbukti bahwa kita ini pelanggar semua hukum. Tetapi juga ada kata-kata bahwa dengan adanya hukum Taurat, maka kasih karunia itu menjadi berlimpah. Menjadi berlimpah. Itu di Roma Pasal yang ke-5, ayat 20. Tetapi hukum Taurat ditembahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Ini sudah saya jelaskan tadi. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Nah, sekarang kasih karunia itu apa? Kasih karunia itu adalah pemberian dari Allah. Di mana kita tidak layak untuk menerimanya. Kalau saudara bekerja di rumah saya sebagai pembantu misalnya, lalu saya menggaji saudara misalnya 1 juta setiap bulan, maka pada waktu saya memberikan 1 juta setiap bulan kepada saudara, itu bukan kasih karunia. Itu adalah upah. Itu adalah hak saudara. Itu adalah hasil kerja keras, saudara. Bukan hadiah. Tetapi kalau saudara tidak kerja sama saya, saudara tidak berjasa sama saya, tapi karena saya ini dasarnya orang baik, lalu saya akhirnya mau memberi kepada saudara 1 juta setiap bulan, itu berarti bahwa saya ini telah melakukan atau saudara telah menerima kasih karunia yang seharusnya tidak layak. Saya tidak punya kewajiban beri dan saudara tidak punya hak untuk mendapatkannya. Tapi ternyata dapat. Itu namanya kasih karunia. Nah, di sini, Alkitab kita selalu mengatakan bahwa kita diselamatkan. Ya, itu karena kasih karunia Allah. Artinya adalah bahwa keselamatan kita itu adalah bukan usaha kita. Itu bukan upah bagi kita. Bukan kita berusaha, taat, bekerja, lalu dapat keselamatan. Tidak. Kita kasih karunia. Keselamatan itu kasih karunia. Artinya bahwa Allah memberikan itu secara cuma-cuma kepada kita. Gratis. Makanya ada istilah sholah gratia. Ya, hanya karena anugerah atau hanya karena kasih karunia. Kita diselamatkan oleh iman. Nah, tetapi saudara, sekarang coba berpikir bahwa siapakah orang yang paling bisa merasakan betapa hebatnya kasih karunia itu. Kalau misalnya, begini ya. Saudara punya utang 10 ribu. Lalu saudara tidak bisa bayar. Lalu saya datang dan saya membayar utang saudara. Ya, nih, 10 ribu saya bayar. Wah, saudara dapat kasih karunia karena dapat 10 ribu dari saya. Tapi orang kedua misalnya hutangnya lebih banyak. Hutangnya lebih banyak bukan cuma 10 ribu tapi hutangnya itu adalah 1 juta. Saya juga datang pada orangnya dan saya berkata, nih, ini saya bayar lunas 1 juta. Kamu bebas dari hutang. Nah, wah, berarti yang tadi itu dibebaskan dari 10 ribu. Yang ini dibebaskan dari 1 juta. Yang paling merasakan kasih karunia paling banyak itu siapa? Yang 1 juta ini. Lalu kalau ada orang hutang 1 M, tidak bisa bayar. Lalu saya datang, ya, ini hutang berapa 1 M? Saya bayar lunas. Wah, sekarang ada yang 10 ribu, ada 1 juta, ada yang 1 M. Sekarang yang paling banyak merasakan kasih karunia yang mana? Yang 1 M. Karena tiga-tiga pada dasarnya semua tidak layak. Tidak layak tapi karena hutangnya kecil dia cuma dibebaskan 10 ribu. Ya, dia rasakan kasih saya tapi mungkin tidak rasa hebat-hebat amat karena cuma 10 ribu. Nah, tapi yang 1 M ini wah, ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena dia merasakan sepertinya kasih karunia kepada dia berlimpah-limpah. Kenapa? Ini 1 M loh. Artinya, yang paling banyak melakukan atau paling banyak hutang waktu dia dibebaskan dialah yang paling banyak merasakan kasih karunia. Nah, karena itu juga maka ketika orang dosanya sedikit lalu diselamatkan eh, dia merasakan kasih karunia tapi sedikit. Tapi begitu dia berdosanya banyak tapi begitu dia mendapatkan kasih karunia wah, luar biasa kasih karunia bagi dia. Tapi kalau seandainya hidupnya itu tidak ada baiknya semuanya dosa hitam negam tapi Tuhan datang hanya karena iman kamu diselamatkan. Sekarang bukan ke dia terpukau dengan kasih karunia. Berarti sedikit dosa orang merasakan kasih karunia sedikit. Tapi makin banyak dosa orang merasakan kasih karunianya makin banyak. Dosanya bertambah banyak waktu dia mendapatkan kasih karunia dia merasakan bahwa kasih karunia begitu luar biasa berlimpah kepada dia. Nah, karena itu Tuhan Yesus pernah berkunjung kepada Simon bukan? Ya, nah lalu perempuan itu dia menuang dia menangis lalu akhirnya mereka bertanya-tanya kenapa Tuhan Yesus membiarkan perempuan seperti itu di kakinya. Nah, Tuhan bilang Tuhan kasih ilustrasi seperti saya berikan lalu siapakah yang paling berterima kasih? Yang utang sedikit atau yang utang banyak? Yang utang banyak. Demikian juga perempuan ini telah berdosa. Ya, dosanya banyak sekali dan karena itu pada waktu dia dibebaskan dari dosanya dia dibebaskan dari segala macam hal yang mengikatnya dia paling banyak merasakan kasih karunia atau berlian itu. Jadi, di sini Tuhan memberikan banyak peraturan dalam hukum Torah untuk membuktikan bahwa manusia tidak bisa taat sama sekali. Banyak dosanya pada saat Yesus sudah dapat banyak dosanya lalu diberikan kasih karunia. Waktu diberikan kasih karunia dia sadar bahwa dia bisa selamat ini. Bukan cuma kasih karunia tapi ini kasih karunia yang berlimpah. Limpah. Ini suatu kasih karunia atau anugerah yang mengagumkan ini sebuah amazing grace. itulah sebabnya John Newton menulis amazing grace how sweet the sun as I benar anugerah pembaru hidupku lalu dia sadar siapa dia? dia kondisinya parah ku hilang buta bercelah olehnya ku sembuh dia hilang buta bercelah parah kondisinya tapi ternyata dia sembuh berarti ini adalah suatu grace yang amazing ini adalah suatu amazing grace nah jadi hukum taurat ditambahkan supaya pelanggaran semakin banyak dan dimana dosa bertambah banyak disana kasih karunia berlimpah-limpah dan seharusnya orang yang menghargai kasih karunia itu adalah orang yang pendosa yang paling besar yang merasakan kasih karunia yang menanggung ya baik untuk pertanyaan berikutnya Nawet salam selamat malam saya ingin bertanya tentang Matius 6 ayat 33 apa maksud dari firman Tuhan tetapi cari lu dahulu perajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya akan ditambahkan kepada terima kasih ya konteksnya ayat ini kan mulai dari ayat 25 itu kan ini kotba Yesus di bukit soal hal kekhawatiran maka dari atas itu Tuhan sudah bilang janganlah kamu khawatir akan apa yang kamu makan apa yang kamu minum apa yang kamu pakai ya lalu terus janganlah kamu khawatir pandanglah burung-burung di langit tidak menabur tidak benuai tapi diberi makan oleh Bapakmu di surga lihat juga bunga-bunga bakung di padang yang tumbuh tanpa bekerja tanpa memintal tapi alam mendandannya lebih indah dari apa yang dipakai oleh Salomo karena itu janganlah kamu khawatir akan makan minum pakai semua itu dicari bangsa-bangsa tidak mengenal Allah semua yang mana makan minum pakai tapi kamu bagaimana Tuhan tahu apa yang kamu butuhkan nah tapi ya cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya ditambahkan padamu semua yang mana yaitu makan minum dan pakai itu nah ini perlu diperhatikan terutama kata-kata semuanya itu nah banyak orang atau orang-orang pemegang paham teologi kemahmuran menafsirkan kata semuanya ini wah ini berarti bahwa Tuhan akan membuat kita ini kaya berlimpah-limpah secara jasmani luar biasa kita akan punya rumah yang mewah kita akan punya mobil kapal pesiar helikopter dan lain sebagainya karena ini apa ini semuanya tapi salah karena konteksnya kata semua itu adalah berlaku bagi makan minum pakai dibilang bahwa janganlah kamu khawatir akan apa yang kamu makan minum pakai semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah apa? makan, minum, pakai tapi kalau kamu cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya ditambahkan padamu berarti semuanya adalah makan, minum, dan pakai dan disini kita dituntut untuk lebih memprioritaskan Tuhan ketimbang urusan makan, minum, dan pakai Tuhan pasti pelihara kita karena itu dia bilang pandanglah burung-burung di udara tidak menabur tidak menuai tapi diberi makan oleh Bapakmu yang di syurga nah itu bukan berarti Tuhan ajar kita untuk jadi pemalas ya bukan karena biarpun Tuhan pelihara burung tapi kan burung itu tidak hanya diam di dalam sarangnya lalu tiap jam makan buka mulut Tuhan kirim makan dari langit kan tidak dia mesti keluar dari sarangnya pergi cari makan yang Tuhan sudah taruh dimana di padang kah di sawah kah atau dimanakah dia mesti cari demikian bunga bahkung itu juga tidak pasif sekalipun Tuhan mendandani dia lebih indah dari pakaian Salomo tapi bunganya itu kan akar-akarnya itu mesti bergerak mengambil semua sari makanan yang Tuhan taruh di tanah berarti bahwa Tuhan mengelihara itu tidak boleh membuat orang jadi malas orang harus bekerja Tuhan tidak suka orang malas hai pemalas pergilah kepada semut lihat lakunya dan jadilah bijak itu kata Amsal kalau begitu Tuhan mau orang kerja tapi Tuhan juga tidak mau orang kerja kerja-kerja kebablasan sampai perhatikan kerja cari makan minum pakai lupa urusan kebenaran urusan Tuhan urusan rohani karena itu dia memberikan warning cari dahulu kerajaan Allah prioritaskan urusan kerajaan Allah jangan lupa kebaktian jangan lupa baca kitab suci jangan lupa berdoa jangan lupa pelayanan tapi setelah itu saudara kerja Tuhan akan memberkati semua itu makanan minuman pakai dia akan menambahkannya kepada kamu asal kamu tahu memprioritaskan nah kebanyakan kita ini gara-gara khawatir makan minum pakai atau kepingin kaya lalu kita akhirnya kerja mati-matian akhirnya kita lembur terus hari Tuhan juga kita sikat terus sampai akhirnya kita tidak lagi punya waktu untuk berdoa tidak punya waktu untuk baca kitab suci melayani Tuhan berpakti kenapa? sibuk bekerja bekerja untuk apa? cari makan minum pakai itu berarti tidak prioritaskan Tuhan maka disini ayat ini mengajar kita harus bisa dengan prioritaskan Tuhan dalam urusan makan minum pakai kita baik kita beri pulis jenak kawan dan kalau masih mulai SMS di 082-144-942696 atau telpon di 0380-843-1166 yang diharapkan merupakan yang diharapkan menyebabkan di sini yang diharapkan tidak dan Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton Dan 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 Itu kan Dan 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 Menurut Dan 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 Dan